Apple akhirnya meluncurkan jajaran Macbook terbarunya yaitu Macbook Pro 2018. Lalu apa yang membedakan Macbook Pro tahun ini dibandingkan tahun lalu? Let's find out! Walaupun judulnya ini adalah upgrade dari Macbook, tapi ternyata yang di-upgrade itu cuma tersedia untuk Macbook Pro 13-inch Touch Bar dan Macbook Pro 15-inch Touch Bar. Jadi buat teman-teman yang mencari Macbook Pro tanpa Touch Bar 13-inch 2018, nggak ada. Macbook 12-inch juga nggak ada upgrade. Jadi cuma tersedia 13-inch dan 15-inch yang Touch Bar saja. Tapi upgrade kali ini saya boleh bilang ini adalah upgrade yang luar biasa, karena upgrade utama dari Macbook Pro 13 dan 15-inch Touch Bar ini terletak pada penggunaan Intel Processor Generasi ke-8. Agak telat memang kalau dibandingkan dengan brand-brand lain yang sudah menggunakan Intel 8-Gen sebelumnya. Seperti Asus, Gigabyte, Asher ya, merk lain rata-rata mereka sudah menggunakan prosesor dengan generasi ke-8. Tapi upgrade kali ini akan dirasa sangat luar biasa sekali buat teman-teman yang memang biasa menggunakan Macbook sebagai laptop daily driver sehari-hari. Terutama untuk yang 13-inch, karena 13-inch ini sebelumnya dia menggunakan prosesor dual-core 7-Gen. Kali ini dia menggunakan i5 8-Gen quad-core, jadi intinya ada 4 atau otak dari inti laptop ini ada 4. Otomatis itu akan menembah kinerja dari laptop ini. Dan untuk Macbook Pro 15-inch, dia menggunakan Intel Processor dengan otak atau core sebanyak 6 buah, di mana sebelumnya maksimal hanya 4 core saja, tapi sekarang sudah ada 6 core. Dan efeknya tentu saja membuat Macbook Pro tahun 2018 ini menjadi pilihan yang sangat menggiurkan untuk para konten kreator, di mana buat teman-teman yang biasa ngedit video ataupun rendering video, selalu membutuhkan otak atau core yang lebih kencang agar proses rendering dan editing lebih lancar. Karena sekali lagi, proses editing video dan rendering itu membutuhkan kinerja CPU yang lebih kencang daripada kebutuhan GPU. Yang baru berikutnya dari Macbook Pro 2018 adalah adanya fitur True Tone Display. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah memiliki iPhone, mungkin kalian akan familiar dengan fitur ini. Tapi buat teman-teman yang belum pernah, ini adalah fitur yang bisa menyesuaikan temperatur cahaya dari layar, menyesuaikan dengan ruangan yang ada. Jadi efeknya ya membuat mata tidak terlalu capek lah, seadal kondisi gelap ataupun kondisi outdoor, kondisi indoor. Itu layarnya selalu bisa menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Hal baru yang berikutnya yaitu penggunaan T2 Chip. Mungkin teman-teman kurang familiar, tapi yang jelas T2 Chip ini membantu dalam hal sekuritas atau keamanan dari Macbook Pro ini tersendiri. Tapi T2 Chip ini juga membawa perubahan terhadap sebuah panggilan suara atau asisten pribadi dari Apple, yaitu Siri. Sebelumnya kita hanya bisa melakukan perintah kepada Siri di Macbook dengan menekan tombol Siri-nya. Tapi sekarang kita cukup menyebutkan, Hey Siri. Malah HP-nya yang bunyi. No, thank you. Selanjutnya tentang spesifikasi dari Macbook Pro 13 dan 15 inch ini. Untuk spek paling dasar, kita bisa memilih Macbook Pro 13 inch dengan speed clock 2,3 GHz, quad-core Intel i5 turbo boost sampai dengan 3,8 GHz, dengan RAM 8GB yang bisa di-upgrade sampai dengan 16GB, plus SSD storage sebanyak 128GB yang bisa di-upgrade sampai dengan 2TB. Lalu untuk Macbook Pro 15 inch, semua pilihan baik dari yang low spec sampai yang top spec, semuanya menggunakan Intel prosesor i7 dengan 6-core. Bahkan bisa kita upgrade juga menjadi i9, dengan turbo boost sampai 4,9 GHz. Wah, baru kali ini ada laptop Apple dengan speed clock seperti itu. Untuk urusan RAM, kita bisa memilih dari memori sebesar 16GB, yang bisa kita upgrade menjadi 32GB. Kemudian juga ada storage SSD dari 256GB, yang bisa di-upgrade sampai dengan 4TB. Wow, 4TB dengan speed read dan write rata-rata sekitar 2.000 MB per S. Wow, tapi, ya tapi kalau misalnya kalian ingin meng-upgrade dari misalnya 256GB ke 4TB, kalian harus mengeluarkan uang sebesar 3.200 dolar. Atau kalau dikalikan 13.000, jumlah itu akan menghasilkan angka sebesar 41.600.000 rupiah. 41 juta cuma buat upgrade SSD-nya aja, nggak pake laptop-nya. Wah, ya kalau saya saran yang pintar-pintar aja sih. Jadi kalau misalnya di total kalian ingin membeli MacBook Pro 15 inch dengan top spek semuanya, Intel Core i9, kemudian 4TB SSD, totalnya itu ya hampir 100 juta, ya 90 juta sekian lah. Yah, kalau kamu sultan, bebas. Di luar upgrade spek yang saya sebutkan barusan, mungkin ada faktor kecil yang membuat kecewa para pecinta MacBook ya. Di antaranya yaitu tidak adanya perbaikan atau upgrade desain dari MacBook Pro 2018 ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat secara fisik, MacBook Pro 2018 ini memiliki bodi yang sama persis dengan MacBook 2016, yaitu saat pertama kali memiliki desain seperti ini. Jadi sekitar ya 2 tahun tidak ada perubahan. Ini tahun ketiga kepatnya. Tapi ya sudah, seperti itulah Apple. Dan karena desainnya juga sama otomatis, port-port pilihannya juga sama. Jadi kita hanya bisa menemukan USB Type-C di kanan-kirinya. Dan kita masih harus terbebani dengan kehidupan dongle atau adapter. Sebenarnya saya nggak masalah dengan USB Type-C, cuma saya agak masalah itu dengan tidak adanya slot SD card, di mana saya sering ngedit video dan selalu mentransfer video tersebut dari kamera melalui SD card. Jadi saya kirim pesan buat Apple, meskipun Apple nggak mungkin nonton video ini. Sopo coba sih ini lho. Tapi please lah, kalau misalnya bisa ada slot SD card tuh tetap masukin. Nggak ingin dengerin juga sih, tapi yaudahlah. Baik, selanjutnya yang baru dari MacBook Pro 2018 ini, yaitu pada keyboard. Keyboard yang digunakan adalah butterfly keyboard generasi ketiga. Jadi klaim Apple mengatakan bahwa keyboard kali ini lebih minim noise. Jadi suaranya tidak kayak yang generasi kedua ataupun generasi satu. Di mana saat kita ngetik, selalu terdengar suara seperti kelatak-kelatak-kelatak-kelatak. Dan untuk generasi ketiga ini katanya lebih silent, lebih nggak ada suaranya. Namun untuk saat ini, kita yang sedang berada di Indonesia, mungkin agak kesusahan untuk bisa membeli MacBook Pro 2018 ini. Karena di distributor resmi seperti iBook, iMac, Infinity, dan lain-lain, belum tersedia. Tapi kalau teman-teman memang kebelat, silakan langsung menuju ke negara tetangga kita, yaitu Singapore. Kalian bisa membeli di Apple Store, di Orchard Road situ. Harganya ya mahal. Untuk saya pribadi, saya sangat tertarik untuk membeli MacBook Pro 13-inch-nya. Bukan yang 15-inch, karena saya suka portability, atau portabilitas, atau bisa dibawa kemana-mana, laptopnya kecil, tapi cukup powerful. Karena perpaduan antara prosesor Quad Core i5 dengan Final Cut Pro, itu saya rasa bakal jos gandos. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini sampai selesai. Lalu bagaimana pendapat kalian tentang MacBook Pro 2018 ini? Silahkan tulis di area komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Broku Merupamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax